hai hai welcome back my youtube channel terimakasih udah mampir di channel aku dan terimakasih yang udah subscribe channel aku kalau yang belum silahkan di subscribe aku hitung 5 detik ya 12345 Oke terima kasih udah subscribe jadi kenalin aku Sofiana di video kali ini aku mau ngelanjutin part 2 nya dari Swiss Paris lotion karena aku berhasil lagi menghilangkan tai lalat aku yang sebelah kiri Oh my god aku tuh aku excited banget menjelaskan ini karena itu lebih cepet dibanding yang alat aku sebelah kanan karena gimana ya itu kayak enggak nyangka gitu cepet banget dan hasilnya lebih memuatkan dibanding yang sebelah kanan kalian bisa tonton video aku sebelumnya bisa juga udah jelasin gimana cara pakenya karena di video ini aku cuman mau ngasih beberapa tips dan gimana cara paketnya yang versi aku sekarang karena beda sama yang video sebelumnya Oke gitu aja jadi aku pakai Swiss Paris lotion ini udah buluk banget ya karena ini aku beli itu di tahun 2018 tahun 2018 sampai sekarang masih buluk kayak gini kau gimana ya aku mulai dari cara pemakaiannya aja ya bentar aku ambil kalender dulu aku itu pakenya itu tanggal 8 September 2019 2019 dan paketnya tuh tiga hari aja jadi misalkan Senin Selasa Rabu gitu ya terus copotnya copot-copot sendiri ya ini sebenarnya copot sendiri sih aku bangun tidur itu aku kucet gitu loh nggak sengaja bangun tidur aku aku pucet dan lepas sendiri jadi ya pokoknya gitu copotnya tanggal 17 September 2019 ini termasuk cepat enggak sampai dua minggu dan hasilnya bener-bener Wow kalian bisa tengok yang sebelah sini ini tuh tinggal kayak menyamai yang meratakan dengan kulit asli yang kayak gini jadi kayak gini akhirnya kayak bekas jawab gitu enggak juga jahat sih terus enggak masuk cepet karena enggak sampai dua minggu hasilnya udah bener-bener kelihatan banget lukanya tuh enggak terlalu kayak yang kemarin gitu loh kalau yang kemarin itu lukanya itu kayak agak bolong-bolong merah gitu kalau yang sekarang itu enggak ini hasilnya tuh oh di luar dugaan banget terlebih terus gimana ya aku tuh bingung ngomong gimana pokoknya kalian terserah mau ngikutin penggunaannya sesuai yang ini disini juga sudah ada gimana cara pakainya atau versi yang aku pakai jadi aku tuh yang dari sebelah kiri ini tiga hari ya segini Selasa Rabu masing-masingnya dua kali oles dan pakainya tuh dikit banget dikit banget di tayarannya jangan sampai keluar di kulit normal ya aku ingetin lagi jangan sampai keluar di kulit normal karena ini tuh kita pakai dikit aja gitu langsung kayak berhasilnya tuh panas untuk terbakar gitu loh jadi eh gimana ya kalian harus hati-hati karena kemarin ada yang komen di video aku sebelumnya sampai keluar di kulit yang normal gitu jadi pakenya dikit banget pokoknya dikit banget terus aku juga mau ngasih tips gimana cara pakainya aku kemarin bisa menghasilkan ini sampai eh hasilnya tuh nggak keliatan merah banget dan ya Wow gitu loh ini aku nggak nggak kenain sabun cuci muka tapi kalau kena air bisa nggak apa-apa karena yang penting jangan digosok-gosok gitu loh jangan pokoknya jangan jangan terlalu kena tangan gitu loh gimana ya ngomongnya jangan terlalu sering kena tangan gitu aja pokoknya jangan dipegang-pegang jangan kena tangan dibiarin aja sampai dia kering sendiri dan mengelupas sendiri gitu aku juga mau ngasih saran buat kalian ini tuh dipakainya waktu kalian di free aja ya free maksudnya tuh malam hari gitu karena ini kan panas ya panas sebenernya dipakai malam hari kalau yang kemarin ini panasnya yang aku merasa masih sama kayak yang yang Thailand aku yang sebelah kanan jadi masih panasnya itu masih sama enggak enggak ada bedanya cuman hasilnya ini lebih maksimal yang sebelah kering kalau yang sebelah kanan kemarin dan aku pakai itu kurang lebih semingguan seminggu kalau semingguan seminggu gitu aku lupa eh semingguan atau seminggu gitu dan hasilnya ya menurut aku belum terlalu maksimal di maksimal yang sebelah kiri terus gimana lagi ya aku aku pengen kalau kalian mau coba ini enggak papa ini sudah aman ya karena sudah ada defkes RI nya jadi ya udah ada pepomnya itu jadi aman ya gimana ya aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu aja ya penjelasan aku kalau kalian masih bingung-bingung banget bisa komen di bawah aja ya terima kasih yang udah subscribe sekali lagi yang belum silahkan subscribe jangan lupa subscribe maksa banget ya oke terima kasih bye bye Assalamualaikum Assalamualaikum